Intro Halo guys Selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Rose Channel Kali ini Rose Channel mau ngasih tutorial Solusi Untuk kompor macet Ataupun kompor Tersumbat Jadi Kalau kompor tersumbat Jangan khawatir Itu sangat mudah Karena kita tinggal membersihkan Ataupun Membuang Sumbatannya Oke langsung saja Ketuk terakhir pertama Tapi sebelumnya Jangan lupa Like Subscribe Serta bunyikan Loncengnya Supaya Kalian bisa Mendapatkan info-info Terbaru Dari saya Jadi langsung saja Tadi pagi-pagi Istri sudah Marah-marah Mau masak Katanya Apinya Ataupun Komponnya Itu Jebut-jebut Ades Meledak Meledak Jadi Ini Saya mau nyoba Membersihkan Kita langsung cek Komponnya Katanya Istri tadi Kalau dikecilkan Itu Tidak bisa Karena untuk Menenak Nasinya Itu Langsung Ketika dikecilkan Itu mati Dan kalau besar Nanti Nasinya Gosong Coba Dikecilin Tadi katanya Tidak bisa Sudah Mulai Bisa Baru Saya pegang Sudah Mulai Beres Itu Bisa Dilihat Pada Sebelah Sini Yang Bagian Kanan Apinya Itu Seperti Tersumbat Jadi Kalian Kalian Yang di rumah Ibu Ibu Khususnya Jangan takut Kalau Kompornya Mengalami Keadaan Yang seperti Ini Untuk Ini Untuk Apinya Tadi Sebelah Kanan Itu Agak Tersumbat Ya Guys Sekarang Kita Langsung Saja Coba Kita Bersihkan Baik Guys Langsung Saja Kita Cek Bagian Sumbunya Lumayan Hangat Masih Guys Kita Lepas Aja Bagian Ini Untuk Tang Kering Kita Lepas Nah Kita Coba Lagi Lepaskan Bagian Ini Ini Cuma Dit Tumpang Ini Gak Mudah Dilepas Kita Coba Ambil Dan Bersihkan Biasanya Api Yang Tersempat Itu Hanya Di Bagian Sini Guys Disini Kemungkinan Bisa Terus Disini Ini Lobang Lobang Ini Juga Jangan Sampai Ada Yang Menutupi Ini Lobang Dua Lobang Disini Jangan Ada Yang Menutupi Dan Disana Di Kepala Sumbu Itu Ada Juga Lobang Yang Tidak Boleh Diterhalang Kita Coba Lepas Yang Ini Kayaknya Masih Bagus Kita Coba Bersihkan Saja Nanti Menggunakan Air Dan Pasta Gigi Jadi Ini Bagian Samping Sudah Mulai Pada Berkarat Makanya Disitu Titik Tersumbat Ada Di Selah Selah Bagian Gigi 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 Nah Ini Karena Ini Gigi Kita Juga Perlu Membersihkannya Pakai Pasta Gigi Kita Siapkan Websoden Guys Nah Ini Daya Daya Bersihnya Lama Yang Tinggi Guys Kita Coba Bersihkan Yang Ini Dulu Kita Pakai Air Saja Guys Ya Sudah Kita Sikat Dan Bersihkan Nah Kita Bilas Setelah Itu Kita Membersihkan Bagian Yang Ini Sudah Cukup Sebenarnya Masih Masih Bagus Tapi Banyak Kotoran Kotoran Yang Menempel Di Bagian Bagian Yang Untuk Di Lewati Api Tersebut Contoh Ini Langsung Saja Kita Bersihkan Guys Masih Menggunakan Pasta Gigi Pepsoden Oke Guys Kita Sudah Bersihkan Semuanya Kita Coba Pasang Lagi Dirakit Kembali Lagi Semuanya Kita Bersihkan Menggunakan Pasta Gigi Pepsoden Yang Multifungsi Cetok Kita Coba Pasang Lagi Kita Rakit Kembali Kita Cek Gimana Apakah Hidup Eh Apakah Apinya Lancar Ataupun Masih Tersumbat Oke Kita Bisa Lihat Apinya Sudah Bagus Penyelaannya Juga Sudah Merata Terus Untuk Kalau Dikecilkan Juga Tidak Menjebut Atau Meledak Seperti Yang Pertama Tadi Semoga Istri Di Rumah Sudah Tidak Marah Marah Lagi Gara Gara Kompor Yang Bermasalah Semoga Semoga Tutorial Ini Juga Bisa Membantu Khususnya Ibu Ibu Yang Sedang Di Japur Ataupun Yang Lainnya Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Semoga Kita Bisa Bertunggu Lagi Di Lain Waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh